Halo Chess Lovers, kembali lagi dalam Chess Channel Di video ini saya akan menyajikan partai mini terbaik dari Sang Magician Ya, siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal, part 3 Jika kalian penasaran, yuk langsung saja kita ke partainya Ada pun partai mini terbaik Mikhail Tal yang ketiga Ialah pada saat melawan Yvonnei pada tahun 1958 Lagi-lagi Tal sebagai putih disini Dan Yvonnei memegang bidak hitam Permainan diawali dengan pembukaan Perancis Dengan pion E4 dan pion E5 D4 dilanjut D5 Mikhail Tal mainkan varisi pion maju ke E5 Sesuai dengan main line, Yvonnei melengkakkan pion ke C4 C3, kuda C6 dan kuda C3 dan menteri ke B6 Ya, disini Mikhail Tal mainkan gajah ke D3 Oke, sekedar referansi buat pemula Disini pion di D4 hanya dikabur oleh pion dan kuda Ya, jika pemain hitam mainkan pertukaran dengan pion makan pion Lalu dimakan balik dengan pion Kuda makan pion, jika kalian bermain sebagai putih disini Silahkan makan kembali dengan kuda Dan jika menteri hitam makan kuda Ya, kalian dapat melangkakan gajah ke B5 sekak Setelah gajah menutup sekak Gajah makan gajah, raja makan gajah Ya, kalian dapat makan kembali menteri hitam di D4 dengan menteri Oke, kembali ke permainan Yvonnei gajah ke E7 diikutu Mikhail Tal lor kada pendek Melihat pertukaran yang menguntungkan Yvonnei makan pion dengan kuda Kuda makan kuda Dan menteri makan kuda Dan kuda ke C3 Menteri makan pion Bentek ke E5 menyerang menteri Dan menteri berlindung ke D6 Kuda ke B5 lagi-lagi menyerang menteri Lalu menteri ke B8 Ya, menteri ke B8 ide umumnya ialah Menahan kuda agar tidak ke C7 Dan mempertahankan diagonal B8-H2 Mikhail Tal menteri ke F3 Dengan ide meletakkan gajahnya ke F3 menyerang menteri Yvonnei melihat rencana Mikhail Tal Dan menggerakkan gajah ke D6 Tal makan pion D5 dengan menteri Pion tidak bisa makan menteri Karena terpaku Yvonnei gajah ke halik pion Skak Keraja ke H8 Lalu gajah ke C6 menyerang menteri Dan menteri menghindar ke G5 Menyerang pion G7 Mikhail Tal tidak langsung makan pion Dan menggerakkan pion ke G4 Memputus jalur menteri kepada gajah Di H2 Percaya atau tidak Langkah terbaik hitam Ialah memainkan menteri ke H8 Tapi disini Yvonnei memainkan pion ke H3 Ide nya ialah menyerang menteri Ya, sudah pasti Mikhail Tal Makan pion dengan menteri Dan menyerang kedua perwira hitam Lalu Yvonnei mainkan benteng ke G8 Mungkin idenya ialah menyerang menteri Dan jika menteri makan kuda Benteng dapat makan pion di G7 Tapi disini Mikhail Tal Menemukan langkah berlian Dengan benteng kali pion Setelah pion makan benteng Raja ke G6 Setelah raja menghindar ke D8 Menteri makan kuda Di sini Ponei sebagai ada hitam Menyerang Karena jika permainan dilanjutkan Raja hitam akan mat dalam 8 langkah Ambil contoh jika raja ke D7 Menteri ke F7 Raja ke D8 lagi Menteri makan benteng Raja kembali ke D7 Dan menteri juga kembali ke F7 Skak Raja ke E8 Menteri F8 Skak Raja ke D7 Lalu gajah ke E8 Skak Menteri hitam makan gajah Lalu menteri putih ke D6 Skak Raja ke C8 Dan menteri ke C7 Skak Atau aktifkan loncengnya Karena kedepannya akan ada banyak video Pertama ini terbaik Dari para Grandmaster Super Oke itu saja untuk video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Terima kasih Terima kasih